Kesabaran, ikhtiar, kepasrahan itu dilihat dari sisi momen dan permasalahan Pertama, seperti orang sakit Seperti orang sakit, diperintahkan untuk apa? Berobat dia, berobatlah Sampai kapan Ustadz? Sampai kalian mampu untuk berobat? Ada titik puncaknya? Ada Kapan? Ketika harta sudah? Habis Jelas? Sudah gak ada yang dicual Masuk hutang? Jangan Jangan sampai aku meninggal, kemudian menyisakan hutang yang banyak Terus bagaimana? Disitulah letak kesabaran dibutuhkan Jelas ini? Nah itu contoh sederhana Menghadapi masalah rumah tangga Kita akan dihadapkan hal seperti itu Karena kadang-kadang kita ini kan mengambil dalil Sampai kapan? Kesabaran itu Harus kita jalan Sampai kapan? Bukankah kesabaran itu ada Batasnya? Betul ada batasnya? Betul Kapan? Waktu ngamuk Ya, waktu ngamuk Hilang kesabaran sudah Sabar tidak ada batas Lalu bagaimana solusinya? Contoh, satu misal rumah tangga berantakan Suami turaka, suami maksiat Sudah diambil langkah-langkah belum? Kadang-kadang kita belum melibatkan siapapun Sudah kita putusin Gak kuat, sudah selesai Padahal sebenarnya kalau kita libatkan orang Dapat masukan, dapat support, dapat nasihat Itu bisa ditangani Jelas ini? Nah, ini yang kadang-kadang kita sering terjadi Lalu disana, aku sudah cukup lama bertahan Nah, lamanya berapa? Dan kejahatannya kayak apa? Apa betul dalam pandangan syariat sudah mentok disana? Nah, terkadang kita ini gak sampai kesana Karena istijal Apa istijal tadi? Sikap tergesa Kesa menjadikan semuanya jadi lama Maka disitu Pak ada syariat Ada aturan mainnya Ada aturan mainnya Contoh Ketika suami dihadapkan istri yang nusyuj Suami dihadapkan istri yang nusyuj Atau istri dihadapkan suami yang nusyuj Nah itu orang yang meninggalkan kewajiban Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Langkah pertama apa? Nasihat 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 yang lembut Nasihat yang baik Kalau di nasihat ini sudah berjalan berminggu-minggu Kok masih tetap volume nasihatnya ditingkatkan Itu disebut tahdir Nasihat yang keras Ada ancamannya Itu namanya tahdir Itu ketika nasihat yang baik sudah ditempu Kok masih pancet Volume berikutnya apa? Pisahi tempat tidur Apa namanya? Hajar Dipisahi tempat tidur Dikurangi komunikasi Disapa seperlunya saja Ini untuk hukuman Bagi istri yang nusyuj Tahapan begitu Kok sudah berjalan Kok masih tetap seperti ini Baru tingkat terakhir Apa? Pukul Pukul Boleh mukul istri Boleh Dengan syarat satu Tidak boleh di muka Yang kedua Tidak boleh sampai membekas Tiga Bukan untuk menyakiti Pukulan itu untuk syarat Ditegakkannya syariat Bukan untuk puas-puasan Kok wampleng gak tangi-tangi Gak boleh Jelas? Nah kalau sudah dibegitukan Kok masih tetap nusyuj Kumpulkan keluarganya Tuh Puncak terakhir Kumpulkan keluarganya Ayo keluarga kita dikumpulkan Ini no kasus seperti ini Aku minta tolong Gimana pendapat anda Jalan-jalan sudah kita tempuh Ini puncak terakhir apa? Nah walinya Saksi yang dulu menikah itu Dihadirkan Kalau memang ada Berarti keluarga perwakilan dari Perempuan dan Laki-laki no kasus seperti ini Menggoh Dibicarakan Tanya pada istri Masih seperti itu Kalau iya terakhir kita cerai Itu menurut syariatnya begitu Tapi yang begini rontut Begini kesuen Kesuen Eh sebatan Telatan Makanya jarang kita temukan Tahu-tahu Sudah cerai Kapan cerainya? Gak ada musyawarah Gak ada nasihat Kok bisa demikian? Allah Makanya kesabaran itu Punting untuk kita bawa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.